Halo teman-teman Superuser Kali ini saya membahas tentang bagaimana cara menambah storage baru di VPS DigitalOcean Di DigitalOcean itu spesifikasi droplet atau VPS nya untuk yang paling rendah itu Spesifikasinya RAM 1GB, CPU 1GB dan storage SSD 25GB dan transfer 1TB Dalam beberapa kasus ada yang menginginkan storage nya yang perlu yang besar Bukan RAM atau CPU nya, dia hanya menginginkan storage atau kapasitas disk yang besar Nah mungkin dia tidak ingin menyewa droplet atau VPS yang lebih besar Hanya untuk mendapatkan kapasitas yang besar Tapi dia ingin menambah storage baru Oke jadi seperti di komputer Dia hanya menambah hard disk kedua Kira-kira seperti itu Nah di DigitalOcean ini kita bisa menambah storage baru dengan block storage Nah block storage ini penggunaannya Contoh penggunaannya bisa dibakai media penyimpanan untuk misalnya Website, data website itu disimpan di storage tersebut yang baru dibuat Kemudian database bisa disimpan di situ Atau file backup Atau ingin membuat layanan cloud storage Berarti harus storage yang besar Nah storage yang ada di DigitalOcean ini Ini kita bisa buat Kemudian kita pasangkan di VPS yang ada di DigitalOcean Kita bisa pilih Kemudian misalnya kita mau pindahkan storage tersebut ke droplet lain atau VPS lain yang ada di DigitalOcean itu bisa Jadi kita bisa seperti memindahkan lah hard disk nya dari komputer A cabut Pasang ke komputer biaya Kira-kira seperti itu Nah ini kita mau buat storage nya dulu Nah ini sudah masuk di Akun DigitalOcean Ini saya Create Volume Ini kita bisa pilih volume nya custom Atau memilih yang sudah ada Kalau ini 100 GB Biayanya 10 dolar per bulan Kalau kita hanya pakai beberapa jam saja Itu kenanya 0,015 per jam Jadi 10 dolar per bulan untuk 100 GB Oke ini Saya pasang misalnya 50 GB Itu dapatnya 5 dolar per bulan Nah ini kita bisa pilih Droplet nya Kita mau pasang di mana Disini ada 2 droplet Saya pasang di server 01 dulu Oke ini volume 6 nya Kita bisa ubah Ini default nya Volume SGP1 ini Ini lokasi server nya Singapura 01 ini Nomor urut nya Kalau ada yang kedua Ketiga dan seterusnya Oke kemudian Metode nya Ada Otomatis Jadi dia akan otomatis Format dan mount Langsung dipasangkan di Server nya Di droplet nya Kemudian file system nya Ada ext4 Atau XFS Oke di Tutorial ini Ada juga petunjuknya Terakhir Create Volume Oke ini Volume nya Sudah dibuat Lagi proses Ini proses Attach Ke Server 01 Oke Jadi ini sekarang Terpasang di Server 01 Kalau kita cek Menu disini Berarti Ini bisa kita Storage ini Kita melepas dari Server 01 Detach From droplet Kita mau naikkan Kapasitas nya Increase Kita mau ambil Snapshot Dari Di sini Di storage ini Kemudian Instruksi Untuk pengecekan Kita login ke Server nya Droplet nya Melalui SSH Pakai LS BLK Nah ini dia Ukurannya 50GB Bisa juga Menggunakan Dix Free Nah ini Lokasinya Storage yang Baru itu Di sini Lokasi Mount nya Slash Mnt Slash Volume Volt 01 Nah ini Kita Tes Kita cek Kita cek Oke Belum ada Data sama sekali Coba kita Buat file baru Oke Jadi caranya Cukup mudah Tinggal create Dan pilih otomatis Kalau tidak mau repot Dalam Konfigurasi Manual nya Ini kalau Kita konfigurasi Secara manual Seperti ini Oke Oke Nah sekarang Kita coba Lepaskan dari server 01 Oke Ini pernyatan Warning Melepas Volume Dari Droplet Yang Lagi run Mungkin Akan Mengakibatkan Data Loss Disarankan Disudown Dulu Droplet nya Atau Pastikan Tidak Sedang Menulis Tidak ada Proses Menulis Data Di Storage Atau Di Kita konfirmasi Oke Ini statusnya sekarang Tidak terpasang Coba kita cek Oke Tidak ada Ada Volt 01 Sekarang Coba kita ganti Edit Ke server 02 Lagi Proses Attach Sekarang Saya buka Split Horizontal SSH Server 02 Oke Sekarang kita cek Belum ada Nah kita harus Mount secara Manual Kita buat Directory Setelah itu kita Mount Moon Lalu kita cek Di Oke Sudah ada Kapasitasnya Kapasitasnya 50 Gig Kita cek Direktory Nya Direktory Mon Nya Saya clear Dulu Nah itu data yang tadi Kita buat Di Server 01 1 Oke Jadi Caranya Seperti itu Cukup Mudah Kalau Membuat Baru Buat baru Cukup Pilih Berapa Kapasitas yang kita Butuhkan Misalnya Misalnya 1 Tera Sudah cukup Kita Bisa custom Di sini Atau 100 giga Itu Terlalu besar Kita hanya mau Di bawahnya Kita bisa Pilih custom Ini Di contoh ini Saya pasang Malah 1 giga Hanya untuk Contoh Kemudian Pilih Droplet Mana Oke Lalu Pilih Automatic Akan Otomatis Format Dan Mount Kalau kita Pilih Manual Harus Pakai Comment Line Lagi Comment Line Untuk Format Dan Mounting Kemudian Pilih File System Nah Kalau Tadi Setelah Di Mount Mau Dipasang Di Droplet Lain Bisa Nanti Di Menu Ini Kita Detach Untuk Pengecekannya Bisa Pakai DF Minus HT Kalau LS BLK Ini Bisa Juga Tadi Statusnya Disini Dia Termon Atau Tidak Oke Kemudian Kita Tes Membuat File Oke Kira-kira Seperti Itu Cara Membuat Storage Baru Menambah Storage Baru Di VPS Digital Ocean Selamat Mencoba Setelah